Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Soliati Saya pos PPKB Kelurahan Sumangbele Kecamatan Keluksegarang, Kota Dukul Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi Mengenai salah satu alat kontrasepsi Yaitu MkW Seperti kita ketahui Alat kontrasepsi itu Banyak macamnya Tapi dapat kita bedakan menjadi dua kelompok Kelompok pertama yaitu Alat kontrasepsi jangka pendek Yaitu meliputi suntikan Implant Suntikan pil sama kondom Kedua Alat kontrasepsi jangka panjang Yaitu implan IUD MOP atau steril pria Dan MkW steril wanita Pada saat ini Kita akan membahas masalah MkW Mengapa saya pilih MkW? Karena kebetulan saya Merupakan salah satu Aseptor KB Pemakai MkW Atau steril wanita Saya mempunyai dua orang putri Menurut saya pada saat-saat seperti ini Kalau kita punya anak lebih baik dua saja cukup Laki-laki perempuan sama saja Yang penting bagaimana ke depannya nanti Kita bisa memberikan masukan gizi yang cukup Membuat anak-anak kita Terus memberikan mereka perhatian dan kasih sayang Juga memberikan pendidikan agama Agar mereka tidak tersesat nantinya Dan juga yang penting kita juga bisa memberikan mereka pendidikan kejenjang yang lebih tinggi Sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka Dan mereka juga mendapatkan masa depan yang cerah Anak saya yang Putri saya yang kedua yang kecil Itu umurnya 10 tahun lebih Jadi Saya menggunakan MkW Sudah 10 tahun lebih MkW atau lebih dikenal dengan Steril wanita Atau juga pubertomi adalah Pemikatan dan pemotongan saluran telur Sehingga sel telur tidak dapat dibuang oleh sistema Cara kerja MkW itu adalah Perjalanan sel telur terhambat Karena saluran sel telur sudah tertutup Sehingga sel telur sama sperma tidak dapat bertemu Kalau sel telur sama sperma tidak bertemu Maka tidak akan terjadi pembuahan Bila tidak terjadi pembuahan Maka tidak akan terjadi yang namanya kehamilan Adapun keuntungan menggunakan MkW ini adalah Satu, sifatnya permanen dan fleksibel Efektif Jadi dibandingkan dengan kita menggunakan Alat kontrasepsi lain Kita ambil contohnya Suntikan satu bulan Sebelum Masanya satu bulan Kita harus suntik kembali Juga kalau kita menggunakan Alat kontrasepsi yang lain Sebelum masanya habis Kita harus menggunakan Alat kontrasepsi Meneruskan KB-nya itu lagi Sedangkan kalau kita menggunakan MkW Itu untuk selamanya Tidak perlu kita Untuk berkabri kembali Jadi untuk seterusnya Kalau kita menggunakan MkW itu Tidak perlu kita rekom berkabri kembali Terus kedua Dapat mencurigakan kehamilan Lebih dari 99% Sering kita dengar Ibu-ibu muda Yang ikut KB sering Tetap juga hamil Atau sering pada istilah itu Kebobolan Tapi kalau kita menggunakan MkW Itu Untuk selamanya Kita tidak akan Punya anak lagi Jadi aman Kalau kita menggunakannya Yang ketiga Tidak ada efek samping Seperti kita ketahui Kalau kita menggunakan Alat kontrasepsi yang lain Itu sering ada Resikonya Atau efek sampingnya Seperti bisa menimbulkan kegenungan Terus ada sering menimbulkan Flek-flek hitam di baja Juga Mentorasinya tidak lancar Tapi kalau kita menggunakan MkW ini Itu tidak ada efek sampingnya Ibarat aman Tidak menimbulkan kegenungan Flek hitam di baja juga tidak ada Mentorasi kita juga lancar Itu keuntungan kita menggunakan MkW ini Tapi walaupun MkW ini punya kelebihan Ada juga Kekurangannya Yaitu Kalau kita mau menggunakan MkW Itu mau tak mau Kita akan berhadapan dengan yang namanya Pemberdahan Atau juga yang istilahnya operasi Tapi jangan takut ibu-ibu ya Karena operasi MkW ini Operasinya ringan Cepat lagi Jadi setelah kita operasi cepat Terus kita dipulihkan Dalam beberapa jam kita boleh pulang Jadi tidak perlu kita dirawat Atau minat di rumah sakit Jadi langsung kita boleh pulang Terus ada beberapa wanita yang memang tidak bisa diikuti dalam MkW Atau dia tidak bisa menggunakan MkW Yaitu seperti wanita yang menderita tekanan darah tinggi Itu dia tidak bisa menggunakan MkW Terus yang kena stroke Terus juga yang menderita penyakit diabetes atau gula darah Terus satu lagi yang menderita jantung Atau juga paru-paru Penyakit paru-paru Nah itu seorang perempuan yang tidak bisa menggunakan MkW Terus juga tempat untuk MkW itu harus di rumah sakit Tidak bisa kayak kita menggunakan ototrasepsi yang lain Bisa di puskesmas Bisa juga di rumah praktik bidang Bisa di pusku Tapi khusus MkW itu harus di rumah sakit Tidak bisa di tempat yang lain Terus kalau kita mau MkW itu ada sarat-saratnya Tidak langsung bisa kita dihormat MkW Jadi sarat-saratnya seperti sukarela Jadi tidak ada paksaan dari siapapun Jadi memang itu inginan kita sendiri Terus yang kedua Sehat jasmani dan rohani Yang ketiga itu Kita sudah mempunyai anak atau lebih Memang keinginan kita untuk punya anak tidak ada lagi Nah itu bisa kita butuh MkW Terus yang terpenting itu izin dari suami Jadi nanti kalau kita mau operasi MkW Itu nanti dari dokter ada surat pernyataan yang harus kita datang ini oleh suami kita Yang isinya menyatakan bahwa suami merestui atau mengizinkan kalau istrinya untuk ikut MkW Nah demikianlah dulu informasi dari saya Mudah-mudahan Kepada yang saya sampaikan dapat bermangka bagi kita semua Kalau ada kata-kata yang salah saya memaham Kepada Allah saya mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bicara dengan Ibu pos KB dari Atas nama Ibu? Suriati Suriati Nah tadi kan ada perekaman model KIE atau model penyuluhan keluarga berencana Menurut Ibu sebagai pos KB rekaman ini nanti menurut Ibu baik atau bagaimana gitu Dengan adanya rekaman ini gitu Kalau menurut saya seandainya ini bisa bermanfaat lebih baik disebarkan Jadi biar masyarakat tahu kan Suka-suka kalau dia tertarik kita untuk menggunakan MkW kan Jadi biar banyak yang menggunakan MkW yang betul-betul mempunyai keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera Artinya model KIE seperti ini perlu dikembangkan begitu atau bagaimana? Menurut saya memang bagus dikembangkan Karena masa-masa sulit sekarang kan kasihan telah anak-anak yang banyak Terus tidak ada yang di mana perhatiannya itu kurang Lagi kan sekarang banyak itu yang putus-putus sekolah Kan kasihan gitu Terima kasih Selanjutnya Pak KU PT KB Kecamatan Teluk Segara Nah tadi kita merekam dari pos KB untuk penyuluhan keluarga berencana di media IT Artinya kita juga adaptif terhadap Atau penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang begitu luar cepatnya begitu Nah menurut Bapak gimana? Itu sangat positif sekali Jadi hal-hal seperti ini untuk sarana KIE ini sangat kita dukung sekali Utama untuk menimbang potensi-potensi yang ada pada kader kita di pos maupun sub Nah tidaknya ke depannya kita harapkan pos atau sub kader-kader kita ini akan kita ikutkan untuk dalam rangka KIE seperti yang disampaikan oleh Ibu Sudiak Kami atas nama Kepala BDD BKB Kecamatan Teluk Segara beserta kawan-kawan penduduk Sangat mendukung sekali KIE yang disampaikan oleh Ibu Sudah mudah-mudahan bagi pengambil kebijakan di level tingkat atasnya Mulai dari OBD begitu juga dengan BKTPN perwakilan Ini lahnya nanti menjadi model untuk ke depannya Nah sehingga program BPK-BK AKBPK di Provinsi Bungkulu khususnya di Kota Bungkulu Akan berhasil sesuai dengan apa yang kita diberikan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam